Pasit PKS mencapkan terima kasih kepada para guru honorer yang selalu berserta untuk mencerdarkan alat bangsa walaupun dengan gaji yang berpaya saat ini insentif guru honor SDN dan SMPN belum dibayarkan. Pasit PKS juga meminta dan meminta tentangnya membayarkan insentif guru maju mengaji, bila lalu maju dan lain-lain, karena sampai saat 9 hari itu belum dibayarkan. Kami berharap realisasi pembayaran insentif itu datang dibayarkan sebelum hari lain, agar bisa dibanfaatkan oleh para penerima jasa pelayanan masyarakat tersebut. Pasit PKS meminta kebermedan mengevaluasi seluruh program kembalaman di tahun anggaran 2023 dan sampai sekarang belum selesai pekerjaannya, karena sampai hari ini sudah hampir 3 bulan setengah tahun anggaran berandir. Hadirin yang kami berhatiakan, usaha mikropecil dan penengah selanjutnya di seluruh NRAE memiliki peranan yang vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam satu bulan. Pak, kemarin kan soal Islamic Center itu kan ada tuh yang Bapak Umba di akun Instagram Bapak. Di situ kan Bapak ada sedikit mengambuk ya kepada kontraktor, Pak. Nah kemudian muncul isu ini Pak Breda di Twitter, katanya sebenarnya itu yang terjadi adalah Bapak pencitraan saja padahal faktanya Pemko. Pemko yang belum melakukan pembayaran ini sebenarnya seperti apa sih Pak faktanya Pak? Ya lihat aja di lapangan pokoknya. Dan di lapangan, progresnya. Kita sudah ada progresnya ya. Itu pekerjaan multi-year bukan yang baru diterjakan sebulan dua bulan, lihat progresnya. Kalau di Twitter bisa menghitung progres di lapangan, sama target yang harus diberi yang target apa namanya terminnya, itu silahkan saja. Itu dilihat. Artinya dari segi pembayarannya... Kita main bayar-bayar aja dibilang nggak dicek main bayar-bayar. Kita cek dibayar, bilang belum dibayar. Artinya sih... Ya silahkan itu pendapat, silahkan. Pak, sementara kalau dari Pemko sendiri pembayarannya seperti apa sih sejauh ini Pak? Karena ada informasi manduk juga Pak sepertinya Pak. Kita mastiin lah ya, itu proyek strategis. Itu proyek yang mungkin sama-sama kami dengan DPR juga ya ketua ya. Setuju DPR juga itu salah satu proyek yang mungkin kalau dilihat dari sejarahnya pertama di kota Medan, pekerjaan kita itu yang nilainya kentakis ya ketua ya. Dan di dena imutin oleh APBD. Harus kita cek betul-betul. Mulai dari pengerjaannya, mulai dari targetnya, mulai dari proses berjalannya, pembayarannya, jangan nanti kita progresnya nggak sesuai, kita bayar. Jadi dibilang ada main antara kontraktor dan Tempo. Dibilang kita pastikan progres dan pembayarannya sesuai, dibilang kita nggak ada uang. Itu cek, silahkan. Kemarin yang Bapak marahin itu orang was kita ya Pak? Kontraktor pokoknya itu nggak aja. Pokoknya kita minta pelaksanaannya harus baik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.